Hasil Drawing, Kumamoto Master Jepen 2023. Turnamen dengan level Super 500 ini, akan berlangsung, mulai tanggal 14, sampai dengan 19 November. Di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang. Tunggal Putra Di pool atas Tunggal Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu, Chiko Aura Dwi Wardoyo, dan Jonathan Christie. Chiko Aura Dwi Wardoyo, akan melawan unggulan pertama, Victor Axelsen. Head-to-head Chiko dengan Axelsen, adalah, 0-4, untuk keunggulan Axelsen. Sementara itu, Jonathan Christie, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Ki-4. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Anthony Sinisuka Ginting, yang akan melawan pemain China, Weng Hongyang. Head-to-head Ginting dengan Weng Hongyang, adalah, 0-3, untuk keunggulan Weng Hongyang. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Tunggal Putra. Di babak kualifikasi Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Cesar Hiren Rustavito, yang akan melawan pemain Jepang, Kento Momota. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, adalah, An Seyong, Pusarla Vesindu, Chen Yufei, dan Carolina Marin. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu, Putri Kusuma Wardani, dan Gregoria Mariska Tunjung. Putri Kusuma Wardani, akan melawan pemain Korea, Kim Gaeng. Head-to-head Putri Kawai dengan Kim Gaeng, adalah, 1-1. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Jepang, Nozomi Okuhara. Head-to-head Gregoria dengan Nozomi Okuhara, adalah, 1-3, untuk keunggulan Nozomi Okuhara. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Tunggal Putri. Di babak kualifikasi, Tunggal Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu, Komang Ayu Cahyadewi, dan Esther Nurumitri Wardoyo. Komang Ayu Cahyadewi, akan melawan pemain Chinese Taipei, Huang Chingping. Dan Esther Nurumitri Wardoyo, juga akan melawan pemain Chinese Taipei, Liang Tingyu. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Fikri Bagas, dan Pramudia Yeremia. Fikri Bagas, akan melawan wakil China, Liu Yuchen O Suanyi. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 0-1, untuk keunggulan Liu Yuchen O Suanyi. Sementara itu, Pramudia Yeremia, akan melawan wakil Inggris, Ben Len, Sean Fendi. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 3-0, untuk keunggulan Pramudia Yeremia. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Asan Hendra, Leo Daniel, dan Fajar Rian. Asan Hendra, akan melawan wakil Jepang, Kenyamitsu Hashi, Hiroki Okamura. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 0-0. Leo Daniel, akan melawan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 2-1, untuk keunggulan Leo Daniel. Dan Fajar Rian, akan melawan wakil Jerman, Mark Lamsfuss, Marvin Seidel. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 3-1, untuk keunggulan Fajar Rian. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Ganda Putra. Di babak kualifikasi Ganda Putra, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat, akan melawan wakil Jepang, Suntaro Mezaki, Haruyan Ishida. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 0-0. Ganda Putri Di pool atas Ganda Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Febriana Amalia, yang akan melawan wakil Jepang, Rin Iwanaga, Kien Nakanishi. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 0-0. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Apri Fadia, yang akan melawan wakil Jepang, Rui Hirokami, Yunakato. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 0-0. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Ganda Putri. Ganda Campuran Di pool atas Ganda Campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia, mereka adalah, Rinov Pita, dan Rehan Lisa. Rinov Pita, akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Hsu Yacin. Sedangkan, Rehan Lisa, akan melawan unggulan kelima asal China, Jiang Zenbang, Wei Yaxin. Di pool bawah Ganda Campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Adnan Mita, yang akan melawan wakil Malaysia, Tan Kian Meng, Lai Beijing. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Ganda Campuran. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Tantese, Yaitu. Terima kasih telah menonton!